Hai kofren, kali ini ada sin 23 derajat sama dengan P, diminta nilai cos 67 derajat serta sin 67 derajatnya dalam P. Nah berarti, untuk mengerjakan soalnya, kita perhatikan ini ada sin 23 derajatnya adalah P. Selanjutnya, ini sebenarnya kita perlu cari cos 23 derajatnya dulu kofren. Selanjutnya, untuk mencari soal A dan B ini nanti pakai sudut berelasi, nanti akan dijelaskan ya. Nah, untuk mencari sin dan cos ya, kita tahu kita bisa gunakan identitas trigonometri di mana sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu soal dengan 1. Maka, menggunakan rumus ini, dapat kita buat ini sin 23 derajat, ya berarti jadinya sin 23 derajat dikuadratkan ya, atau sin kuadrat 23 derajat tambah cos kuadrat 23 derajat akan soal dengan 1. Nah, kita substitusikan sin 23 derajatnya adalah P, maka ini jadinya sin kuadrat 23 derajat adalah P kuadrat. Jadi P kuadrat tambah cos kuadrat 23 derajat soal dengan 1. Berarti cos kuadrat 23 derajatnya soal dengan 1 dikurangi P kuadrat ya, karena P kuadratnya pindah ruas, jadinya berubah jadi min. Berarti di sini, kita bisa cari nilai dari cos 23 derajatnya. Cos 23 derajatnya nanti akan didapatkan, itu adalah betul, plus minus dari akar 1 kurang P kuadrat. Sekarang, berarti kemungkinannya adalah cos 23 derajatnya adalah akar dari 1 P kuadrat atau min akar dari 1 kurang P kuadrat. Nah, sekarang untuk menentukan mana yang memenuhi, kita perlu cek 23 derajat ini dia letaknya di mana. Kita tahu, kalau kita perhatikan dengan seksama, 23 derajat dia letaknya ada di antara 0 derajat dan 90 derajat, di mana kita tahu artinya ini ada di kuadrat 1, kofren. 23 derajat ada di kuadrat 1, maka maknanya kita tahu kuadrat 1, ciri-cirinya semuanya positif, baik sin, cos, dan tan-nya. Sin-nya positif, cos-nya positif, tan-nya juga positif. Nah, maka kita ambil ini karena cos-nya harus positif, karena di kuadrat 1 ambil cos-nya yang positif. Maka yang memenuhi adalah yang cos 23 derajat, saudengah 1, maaf, akar dari 1 kurang P kuadrat kan? Yaudah, itu dia tadi, cos 23 derajatnya yang diambil adalah yang akar dari 1 kurang P kuadrat. Nah, sekarang untuk mencari soalnya nih, A dan B-nya. Untuk yang A, cos 67 derajat, kita perlu ubah nih, 67 derajatnya menjadi sudut berelasi yang memiliki unsur yang 23 derajat ini, kofren. Kita tahu 67 derajat, itu kita bisa ubah menjadi, betul, 90 derajat dikurangi 23 derajat, jadi harus ada 23 derajatnya nih, biar bisa dicari. Ini sudut berelasinya berarti yang 90 derajat kurang sesuatu. Kita tahu bahwa cos 90 derajat kurang A, itu akan bernilai sin A. Maka, nilai dari cos ini, yang cos 90 derajat dikurangi 23 derajat, itu akan bernilai sin 23 derajat. Kita tahu sin 23 derajat itu nilainya adalah, disini adalah P kan? Jadi untuk yang A, itu nilainya adalah P. Terus yang B, sin 67 derajat. Nah, 67 derajat ubah jadi suatu sudut berelasi yang ada 23 derajat yang ini, kofren. Kita tahu 67 derajat bisa dibuat menjadi, tadi ya, 90 derajat dikurangi 23 derajat. Ini berarti sin 90 derajat kurang sesuatu kan? Berarti, berelasinya berarti pakai yang sin 90 derajat kurang A, itu akan sedangkan cos A kan? Maka rumus ini digunakan, maka sin 90 derajat kurang 23 derajat itu adalah cos 23 derajat. Kita tahu cos 23 derajat itu tadi nilainya adalah, ini, akar dari 1 kurang P kuadrat. Ini dia jawaban A dan B-nya, kofren. Sudah selesai soalnya. Tetap semangat belajar, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.